Halo, selamat datang kembali di channel Sejada Biru bersama Langi di Biru Kali ini gue pengen bikin reaksi untuk Ini pertemuan yang kedua nih sebenarnya ya Karena pertama tadi di bowling Yang kedua ini ada di tempat makan ya teman-teman Jadi live kedua nih ceritanya gitu Karena live ketiga itu Kalau live pertama itu Mbak Najla Live kedua tukuan dengan tiktoknya Live ketiga di live-nya Ari Agassi gitu ya Jadi ini live keduanya Dan disini mereka ini mau makan teman-teman Dan ini banyak fakta dan informasi Yang bakal kita gali ya teman-teman Jadi langsung aja saksikan Karena ini 18 menit Jadi ya kita langsung aja ya Nanti gue potong-potong nih Soalnya ini gue gak potong-potong video lagi Jadi gue potong-potong percakapan gue aja Jadi ini Ari Agassi terpisah teman-teman Kalau kalian mengikuti dari live Mbak Najla Itu udah ada Ari ya Udah ketemu pertama kali dengan Ari Tukba Dan ini Ari Lagi ngejemput Songgul ya Yang katanya Songgul itu kesasar Ke Marina ini ya Marina pernah ada di vlognya Ari juga Kalau kalian ngeh ya Jadi ini tempatnya ada di Marina teman-teman Jadi Ari sedang jemput Songgul yang kesasar Kamu orang Indonesia juga Kamu orang Minang kan Dia bilang dia orang Minang Coba kamu bilang orang Minang kan Ari lagi di itu Ari lagi jemput Songgul Dia datang tadi Mereka gak dapet taksi Jadi gitu guys Okay You want me to like Teach you how to stay in Indonesia You know I teach her Like she knows she knows a lot Yep tau banyak banget Aku orang padang Kamu gak orang Kamu gak orang padang Tadi kamu bilang Kamu orang padang No Ya So I did it Wait Give me a second First How do I Wait Then I'll be Constructing Constructing I'll be Scared Nah ini Ini part yang bakal Gue reaksi teman-teman Jadi Mbak Najilah Ini orangnya Mirip-mirip Celin Lebih bocor Dari Celin Jadi apapun Yang tulisannya Di komen kalian Itu dibacain sama dia Tanpa ada Batasan gitu Celin juga gitu Pertama Dan setelah Dibilangin sama Amal Waktu itu Dia akhirnya Membatasi Pertanyaan dia Terhadap Tukbah Gitu ya Dan Najilah juga sama Teman-teman Kayak gitu juga Awal-awalnya Jadi Dia bocor banget Dia omongin semua Yang udah Yang offline Yang kita gak lihat Seperti Halnya Kamu kangen Sama Tukbah Itu gak dijawab juga Tukbah Terus Bicara tentang Kamu orang Padang Kan kamu udah bilang Tadi kamu orang Padang Eh apa Orang Minang Dia bilang gitu kan Itu juga Cuma diketawain sama Tukbah Dan Tukbah merasa gak nyaman Gitu Langsung Setelah itu Kameranya Dialihin ke tempat lain Dan kelihatan banget Kedengeran banget Dari sini Walaupun gak jelas Kata-katanya Kalau Tukbah itu Lagi Mengarahkan Mbak Najilah Supaya tidak bertanya Kepada sesuatu Hal yang menurut Mereka Menurut Tukbah itu Privasi Paham gak teman-teman Disitu Disitu ada Omongan deh Kalau kalian dengerin Lebih lanjut Disitu Don't ask Apa nanya Question Gini-gini-gini Pokoknya gitu ya Dalam ini Dan Itu juga gue rasain ya Ini kayaknya Ada pembatasan Dari Vicky Ya Untuk Tukbah Kalau ada Kalau live Cuma pesan satunya Mungkin Adalah Tidak membahas Tentang privasi Mereka Ya teman-teman Ini Kayaknya Memang pesan Dari Vicky Gue yakin Itu Karena Tukbah sendiri Setelah beberapa Waktu live Memang dia gak pernah Menjawab pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Yang mengarah ke Dalam Tanda kutip Hubungan mereka Gitu ya teman-teman Ya itu Dari dulu Gue juga gitu Juga teman-teman Gue gak mau Menganggap mereka Itu Misalnya kita Udah berkeyakinan 100% Mereka ada Hubungan Gue selalu bilang Enggak pasti 100% Gue bilang 90% Yang 10% Adalah pengakuan Mereka sendiri Dan itu kita harus Hormatin teman-teman Walaupun Keyakinan kita Udah 100% Bahwa mereka Punya hubungan Dan ini kayaknya Memang dijaga juga Sama Tukbah Untuk tidak Membocorkan itu Teman-teman Gue paham Vicky yang Bilang seperti itu Karena gue juga Pernah Mewancarai Orang yang Ketemu sama Vicky juga Beberapa orang Kalau memang Vicky Apa yang Memberi pesan Seperti itu juga Kepada beberapa orang Tentang Hubungan Jadi Harus kita hormatin juga Itu terserah mereka Mereka kan Tidak mau Bahas tentang hubungan Ya oke Ketidakpastian ini Mungkin Bisa membuat Penasaran kalian Gitu Nah disini Mbak Najla Udah bilang Tamam Ngerti Ngerti Ya udah Kesananya Ada beberapa Sempilan Ya mungkin Karena itu Karakter Mbak Najla Mbak Najla ini Kayak Agak bocor gitu Jadi Susah direm Walaupun Udah Udah Kelihatan Banget Mbak Najla Itu Membatasi Pertanyaan Dia Ya Ini Gue juga Pengen bahas Rumaisya Jadi Rumaisya Ini baru Pertama kali Live Ada di satu Screen sama Tukba Kita baru Ngeliat ya Apalagi di TikTok juga Belum pernah Dan Kayaknya Dia banyak Berbicara Juga Disini Walaupun Memang Agak Masih Malu-malu Teman-teman Dan Gue cukup Tau Jadi karakter Karakter Rumaisya Karena Dulu Di Videonya Vicky Skinnya Cuma Sedikit Doang Jadi Rumaisya Ini Memalu Dan Dia Atlet Jadi Kalian Yang bilang Rumaisya Menang Waktu Di Bowling Pantes Dia menang Karena Dia Atlet Hari Yang lainnya Kalah Semua Gitu Kan Sama Ini Jadi Ya Apa Yang gue Lihat Dia Fun-fun Aja Ya Nemenin Tukba Untuk Ketemu Teman-temannya Dari Indonesia Termasuk Sama Songgul Juga Kalau Kamu Ke Indonesia Mau Ke Kota Mana Padang Aku Tinggal Di Padang Aku Tinggal Di Kota Siri Seher Jangan 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 Di sini Do I want to go? Ya Do you know Do you know Ini Like Which Do you know Ketaru Jakarta First Oke Dia Pekanbaru Bandung Bandung Masa Men Ya I think That's all I'm not gonna Stay like One year Jadi Di sini Mbak Najla Juga keceplosan Karena Udah Dibilangin Waktu Pertama Dia Cepet Keceplosan Juga Kalau Dia Nanyain Kota Mana Aja Yang Bakal Kamu Kunjungi Kalau Ke Indonesia Terus Bantajla Bilang Kalau Aku Padang Nih Gitu Kalau Enggak Mau Padang Enggak Gitu Ya Mungkin Seperti Itu Ya Jadi Terus Tugba Itu Kelihatan Overthinking Banget Dia Dia Merasa Ini Pertanyaan Kayaknya Menjurus Enggak Jadi Karena Dia Bahasa Indonesia Kurang Jadi Dia Mikirin Kalian Bisa Lihat Ekspresinya Dia Dia Mikirin Apakah Itu Pertanyaan Yang Menjurus Kesitu Atau Enggak Tapi Akhirnya Dijawab Juga Sama Dia Teman Teman Dia Pikir Yaudah Gue Jawab Pertanyaan Ini Karena Merasa Enggak Enak Juga Sama Mbak Najla Mbak Najla Jadi Serba Salah Juga Mbak Najla Sudah Oh Pertanyaan Menjurus Kesitu Jadi Jadi Kota Yang Bakal Dikunjung Itu Kalau Ke Indonesia Ini Versi Pertanyaannya Mbak Najla Yang pertama Adalah Jakarta Yang kedua Adalah Pekan Baru Yang ketiga Adalah Bandung Kenapa Bandung Mungkin Dia Pengen Ketemu Randy Dongse Karena Tuk Ini Fans Banget Sama Randy Dongse Gue Rasa Dan Dia Pengen Ketemu Dan Kalian Jangan Cemburu Randy Dongse Itu Udah Punya Anak Udah Punya Istri Jadi Dia Sekedar Memang Mengagumi Randy Dongse Dan Gue Kagum Sikap Randy Dongse Siapa Ini Siapa Ini Siapa Ini Siapa Ini Siapa Siapa Ini Si 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 Nah Ini Detik Detik Pertemuan Tuk Sama Songgul Gue Gak Tahu Ini Ini Pertanyaan Buat Kalian Fans Aryagasi Penonton Aryagasi Apakah Tuk Sama Songgul Itu Waktu DC Itu Sering Ngobrol Gak Apa Dia Pernah Sering Ketemu Gak Karena Keliatannya Apa Ya Ya Gak Selu Sama Aryagasi Family Lainnya Keliatan Ada Jarak Antara Tukba Sama Songgul Gue Gak Tahu Kenapa Gue Gak Gak Tahu Perjalanan Aryagasi Family Ini Apakah Oh Iya Astagfirullah Lajim Gue Lupa Teman Teman Karena Songgul Ini Udah Gak Aktif Teman Teman Jadi Ini Sorry Gue Jadi Songgul Itu Dulu Ketanya Ini Karena Gue Bukannya Penonton Aryagasi Lama Jadi Gue Dapat Cerita Dari Orang Kalau Songgul Itu Dulu Deket Banget Sama Aryagasi Tapi Sempet Dijodoh Jodohin Juga Teman Teman Sama Penonton Dan Setelah Beberapa Lama Dia Gak Aktif Sampai Sekarang Gak Aktif Di DC Jadi Itu Kemungkinan Yang Membuat Tukba Itu Gak Terlalu Deket Sama Songgul Karena Mungkin Dia Gak Gak Aktif Di DC Nyari Gitu Teman Teman Sorry Gue Lupa Cantik Banget Cantik Banget Cantik Lihat 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 Hai 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 Guys Halo Jadi Tukba Itu Baru Pertama Kali Udah Disebut Sama Tukba Sendiri Kalau Dia Baru Pertama Kali Ketemu Songgul Dan Dia Bilang Songgul Cantik Banget Dan Ya Apa Ya Cantik Itu Relatif Ada Yang Bilang Di Komentar Di Youtube Gue Songgul Lebih Cantik Ya Itu Beda Beda Teman Teman Kalau Cantik Itu Relatif Kalau Jelek Itu Mutlak Tiktok Halo Halo Guys Masya Allah Dan Songgul Itu Lebih Kalem Teman Kenapa Lebih Kalem Karena Dia Bahasa Inggris Terbatas Gitu Gue Juga Kalau Gue Ngomong Sama Orang Penutur Bahasa Lain Gue Jadi Kalem Misalnya Gue Ngumpul Sama Orang Gue Biasanya Ngablak Begini Kan Pake Bahasa Indonesia Tapi Ketika Gue Ngumpul Orang Pake Dalam Bahasa Inggris Ya Gue Lebih Lebih Diam Daripada Gue Salah Ngomong Jadi Kemungkinan Seperti Tapi Gue Lihat Antara Songgul Dan Ari Ini Kalau Bercanda Off Kayaknya Di Kamera Lebih Gokil Karena Mungkin Mereka Lebih Ngerti Bahasa Masing Masing Pake Bahasa Tubuh Karena Kurang Fasil Hampir Sama Dengan Bahasa Indonesianya Tukba Mungkin Si Ari Baru Tau Kalau Tukba Itu Kerjain Makan Terus Padahal Kalau Kita Telusurin Dari Kode Gue Yang Dari Awal Dari Live IG Story Ketika Mau Ketemuan Ari Bilang Dia Makan Dulu Terus Dia Nanya Tumpah Udah Makan Udah Udah Makan Juga Udah Makan Terus Dia Pas Live Ini Minta Makan Juga Dia Laper Banget Ketari Oh My God Jadi Dia Belang Tukba Tukba Hungry Tukba Bilang Sendiri Dia Always Hungry Jadi Fakta Tukba Makan Terus Di Real Live Nya Juga Sama Teman Teman Nggak Hanya Di TikTok Dia Dia Dan Ini Nanti Disambung Sama Live Nya Ari Di Youtube Ya Teman Teman Nanti Gue Bakal Reaksi Juga Karena Banyak Fakta Informasi Menarik Yang Bakal Gue Sampaikan Disana Jadi Tunggu Ya Mungkin Agak Sore Ini Gue Bakal Upload Sekitar Jam 11 Jam 12 Jadi Ya Itulah Dan Gue Lihat Ya Teman Teman Yang Komen Negatif Itu Sebenernya Nggak Banyak Teman Teman Sedikit Cuma Karena Kalian Juga Ngomongin Terus Wah Ada Komen Ini Cuma Maling Juga Dari 100 Orang Paling Juga Dua Orang Akun Akun Yang Leneh Dan Itupun Akun Dua Orang Itu Ide Dia Juga Jadi Jangan Hilau Kan Teman Teman Pesan Negatif Dan Macem Macem Ya Itu Cuma Mau Merusak Pertemanan Internasional Mereka Banyak 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 Setelah Pertemuan Ini Banyak Yang Bilang Wah Ari Begini Tukba Begini Songgul Begini Wah Ada Juga Bilang Songgul Sama Ari Itu Settingan Dan Macem Itu Sih Enggak Ngaruh Jadi Hanya Segelintir Orang Yang Ngomong Gitu Cuma Karena Kita Omongin Terus Jadi Mereka Terkenal Komen Kita Terkenal Padahal Dari Seribu Komen Positif Cuma Dari Dua Komen Negatif Dan Itu Jadi Pusat Perhatian Kita Dan Ya Lupain Aja Yang Pasti Antara Tukba Vicky Conggul Ari Ini Mereka Bertemu Maisya Dan Najla Bertemu Dengan Senang Senang Oke Kita Tunggu Next Reaksi Gue Di Live Ari Untuk Sekarang Gini Dulu Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Tunggu Tunggu Tunggu